Kuat-kuatan akhirnya. Ya gampang, bahasa gampangnya kuat-kuatan. Kalau ngomongin nasib sebuah karya gitu, kita nggak tahu masalahnya. Dan pasar seni rupa sekarang udah dewasa, tidak melulu harus yang akademis yang naik gitu ya, yang karirnya baik, bahkan non akademis bisa naik gitu. Itu dari waktu kuliah gitu ya, aku tidak nutup diri hanya, luang lingkupku aku tidak membatasi hanya di kampus. Jadi aktivitas di luar, mencari kesempatan di luar, bergaus sama teman-teman di luar, itu yang ngebuat saya ketika keluar dari kampus, aku paham harus kemana gitu. Aku sendiri secara personal belum berani untuk full artist karena banyak latar belakang yang harus tak pikirin. Pertama, saya sudah berkeluarga juga, saya punya tanggung jawab gitu ya, saya punya tanggung jawab. Tapi di sisi lain juga, saya punya tanggung jawab atas kekaryaan saya. Kalau ditanya jujur, tentu semua seniman pengennya full artist gitu ya. Pengennya full artist karena memang bisa lebih konsen memikirkan karyanya gitu ya. Aku pikir pertanyaan itu akan semua dijawab oleh seniman juga sama saya pikir ya. Ya balik lagi, harus semestinya kita belajar dari terdahulu ya, sikap mereka kan memang sangat apa ya, sangat langkahnya memang sangat yakin gitu ya. Artinya yakin bahwa, oh dia sangat menyadari, gue nih pengen jadi pelukis gitu, gue nih pengen jadi seniman, maka gue harus pameran. Maka gue harus ini, kan harus seperti itu ya, kalau pengen pikirku gitu ya. Oke. Yo, selamat datang kembali bareng gue, Bill Mugdor di Art Corridor. Hari ini kita kedatangan, by the way gue hari ini lagi di tempatnya Bro Taji, studio-nya Bro Taji, dan lagi ada seniman dari Jogja yang keren banget. Ini seniman muda, yang kita bakal tanya-tanyain tentang kehidupan seni di Jogja dan keseruannya di sana. Mas Erick, siap. Apa kabar? Baik, baik, baik. Gimana bro, cerita-cerita dulu dong, buat memulai jadi kita tahu konteksnya, gimana sih kok bisa tiba-tiba jadi seniman nih, startnya gimana kehidupan dari kecil, yang bikin lo interest sama seni apaan sih? Ya, sebenarnya, awalnya kalau terjun konsen di seni rupa, fokus mulai serius ya, semenjak lulus kuliah sih. Dulu kuliah, dulu kuliah diisi, jurusan seri rupa, Jogja, terus kemudian, tapi sebelumnya kita, aku udah, sudah suka melukis, mungkin kalau dibilang gambaran dari kapan ya, mungkin bisa dibilang dari SD udah mulai seneng gambar. Asli mana jadi sebenarnya? Aku aslinya Klaten, Klaten Jawa Tengah. Dia jatuhnya Jogja ya? Oh, itu masih masuk gitu, wilayah Klaten itu beda sama Jogja. Sebelahan lah. Iya, sebelahan. Dia di Ampit dua kota ya, antara Sulu sama Jogja itu, tengah-tengahnya Klaten. Terus, habis itu, emang dari kecil berarti di Klaten terus? Oh enggak, saya, aku besar di itu, aku besar, jadi aku lahir di Klaten terus, sekolah di SD SMP SMA di Jakarta, karena ibu bapak di sini gitu ya, saya sekolah di sini, dan mengenal seni rupa gitu, mulai mengenal seni rupa malah semenjak SMA gitu. Karena SMA udah mulai tertarik dengan seni rupa, aku mulai. Apa yang itu tertarik tuh? Kalau diceritakan ketertarikannya karena apa, mungkin hanya karena hobi aja sebenarnya, hobi yang menghiring kemudian pengen tahu lebih gitu. Emang orang tua juga di bidang seni atau? Kalau ngomongin orang tua, latar belakang orang tua saya bukan seni gitu, tapi kebetulan saya punya kakek yang memang pematung gitu. Oh gitu. Kakek saya pematung dari Kediri, Jawa Timur. Emang, jadi kalau dibilang saya asing sama dunia seni juga, enggak juga, saya karena kalau pulang kampung ke daerah gitu pasti ngeliatin, ngeliat kakek buat itu buat patung gitu, jadi mungkin kerangsang atau mungkin itu ya jadi. Di DNA juga masuk mungkin. Saya enggak ngerti juga ya, kamu. Jadi SMA mulai suka seni, maksudnya mulai gambar-gambar? Iya, mulai tertarik, mulai cari-cari apa tuh gambar. Iya, dari situ juga menggiring aku, terus pengen tahu seniman-seniman, akhirnya ngebawa aku pada beberapa, mungkin pernah tahu pasar seni Ancol, ngebawa saya ke sana, pengen belajar seniman-seniman sana, dan banyak ngobrol pengalaman mereka, jadi akhirnya wah kayaknya seru di seni rupa nih, kayaknya lebih menantang gitu ya. Terus dapet info teman-teman kanan-kiri, akhirnya memutuskan untuk kuliah di Jogja setelah. Jadi abis ngobrol itu, Jogja waktu itu? Iya, langsung rekomen teman-teman untuk dianjurkan masuk Jogja, kalau memang tertarik dengan dunia seru rupa. Jadi Bola Kambung, gimana tuh pengalaman diisi Jogja ini menarik nih? Soalnya banyak juga dari audiens juga, kalau yang seniman, apa namanya, yang pengen jadi seniman atau apa, itu wondering, gimana sih pengalaman di sekolah kuliah isi gitu? Iya, kalau ngomongin pengalaman, mungkin setiap mahasiswa punya experience yang berbeda-beda ya, menangkep atmosfer di kampus gitu ya. Cuman yang aku tangkep gitu ya, memang kampus atau khususnya kampus atau umumnya Jogja gitu, Memang apa, memang membuat kita lebih bergairah ya, untuk belajar seni, karena lingkungan sangat mendukung, sekitar sangat mendukung gitu. Berarti waktu pas dari Jakarta, pindah ke Jogja tuh, lebaran jatuhnya. Kok lebaran? Maksudnya kayak kanan-kiri seniman semua. Oh iya, iya Kak. Lebih akses untuk belajar gitu, yang dulu tidak saya, aku dapat seluas di Jakarta, aku dapat di Yogyakarta. Karena lebih, ruang lingkupnya lebih dinamis ya. Di kuliahnya atau di kehidupan sehari-harinya malah? Gini, kalau kita ngomongin belajar seni rupa, kalau kita terkotakkan sama kampus saja, aku pikir juga, Tidak akan, tidak akan, tidak akan mendapatkan banyak gitu ya, karena pengalaman di luar aku pikir lebih kaya gitu. Kita di kampus, diajarkan teori-teori, teknis-teknis gitu. Tapi selebihnya di luar itu, banyak aspek mengenai seni rupa yang harus dipelajari, dan itu kita harus asup ke dari luar. Jadi lebih pentingan di luar ya? Kalau di compare penting mana, aku pikir semuanya penting, ya kan? Semuanya penting. Tapi, butuh berarti menurut lu? Kalau dibilang butuh atau tidak butuh, kalau persepsi aku memandang, sebenarnya, satu sisi, kalau pengalamanku, aku butuh. Pendidikan seni rupa gitu. Apa aja waktu itu ya? Pengalaman coba dong, Cina. Karena, gini, kalau di kampus, memang kita diajarin beberapa teknis gitu ya. Beberapa teknis. Menggambar yang baik gitu lah ya, menggambar yang baik. Walaupun baik itu sendiri juga, tanda kutip ya. Baik yang seperti apa gitu kan, kita juga. Benchmarking kan, masti. Terus, ya, di kampus, kita tidak diajarin bagaimana pasar untuk kita selling karya kita. Dan hal-hal seperti itu, terkait dengan hal-hal seperti itu, kita harus belajar dari luar. Itu penting banget. Itu penting banget. Dan banyak teman-teman juga, kalau tidak terbuka mindset-nya, hanya berhenti di kampus, mereka keluar, aku pikir, mereka akan lebih kesulitan untuk mengapaki peta seni rupa. Oke, jadi, kalau gue raku, jadi kampus ini sebagai tempat buat belajar lebih enak. Tapi buat, kalau seniman itu bukan cuma... Keperluannya tidak hanya untuk melukis, toh. Membuat karya, toh. Terkait dengan hal yang lain banyak, yang harus dipelajarin lebih luas lagi. Itu di luar. Dan tidak dapat di kampus, gitu loh. Harus keluar, membuka diri waktu keluar. Nah, Jogja berarti, waktu itu pengalamannya berapa tahun? Ya, Mas Zerik, nih. Aku di Jogja... Di kampus waktu itu kan isi? Isi, ya, isi lima tahun, ya. Aku masuk angkatan 2011, terus keluar 2016. Kurang lebih lima tahun, ya. Lima tahun. Ya, cukup lah. Cukup untuk kita belajar, teknis, menggambar. Selebihnya, ya, balik lagi ke lapangan. Artinya, ya, seni rupa yang sesungguhnya di luar, gitu ya. Kita sikap mengambil sikap berkesenian. Itu kan pada akhirnya kembali ke jalan hidup. Pilihan masing-masing, ya. Karena nggak semua yang jebolan seni rupa itu juga... Sampai detik ini masih gelukis itu juga nggak semua. Kenapa, Mas Zerik? Kalau ditanya menurutku kenapa, banyak alasan personal, ya, dari teman-teman, gitu. Tapi, balik lagi ke pilihan orang masing-masing. Tapi, kalau tak bisa tak garis bawahi, kalau memang seni rupa, mereka menyadari, ya, sangat tidak gampang di seni rupa untuk bertahan di seni rupa. banyak hal yang harus dipertimbangkan kalau untuk mau bertahan di seni rupa, yang itu ngebuat teman-teman mungkin ragu, gitu ya, di seni rupa. Apa maksudnya? Bisa kasih cerita spesifik nggak, bro? Kayak maksudnya, apa sih yang bikin mereka ragu, biasanya? Ya, berat tuh beratnya... Kelise sih, sebenernya kelise sih. Sebenernya kelise. Gini, untuk... Sebenernya kelise banget alasan, ya, sebenernya. Kita mahasiswa, ya, yang... Kita mahasiswa. Kita mahasiswa yang sudah kuliah, terus pertanggung jawaban mereka atas titelnya dia, gitu, terhadap keluarga mereka, gitu, mungkin. Tidak cukup kuat untuk mereka memberontak, memilih sikap untuk berkesenian, gitu. Makanya saya bilang tadi, itu nggak salah, ya. Pada akhirnya dikembalikan ke itu. Mau lanjut di kesenian, ya, nggak apa-apa. Kalau nggak lanjut, seni rupa tetap jalan, tanpa. Karena, ya, keliling tadi, memang nggak gampang di kesenian. Di seni rupa sendiri, ya, di jalan di kesenian memang tidak mudah. Harus disadarin itu. Tadi, menarik, nih. Salah satu yang lu ngomong, gue kayak berdasaran banget. Spesialnya, gue bukan dari background yang seni rupa, kan, sekolahnya. Tuntutan itu gimana sih saat lu keluar, waktu itu pengalaman pribadi lu, saat lu keluar dari... Kampus. Kampus. Tuntutan apa yang lu rasain waktu itu? Gini. Ketika aku keluar dari kampus, aku menyadari, aku mulai menyadari bahwa sekarang medanku lebih luas lagi. Aku tidak lagi bermain pada skup kampus yang mungkin orang-orangnya bisa dipetakan, bisa dilihat, tapi kalau untuk lebih luas lagi di luar, kita harus menyadari bahwa ada teman-teman yang ada punya kesempatan untuk studi, kuliah sebelumnya, atau tidak kuliah sebelumnya, tapi mereka konsen di seni rupa, gitu. Dan kita harus ya, harus menyadari realitas itu. Ketika kita menyadari hal itu, kita tinggal ambil sikap. kita, ya kita adu karya, kita bukan, sebenarnya bukan adu ya, tapi lebih sifatnya ya, beri yang terbaik gitu di seni rupa. Sampai, sampai mana. Iya. Karena ngomongin pilihan seni rupa, itu kan terkait sama pribadi ya, jadi kalau nggak kuat, ya sudah, gitu loh. Kuat-kuatan akhirnya. Ya, gampang, bahasa gampangnya kuat-kuatan. Kalau ngomongin nasib sebuah karya gitu, kita nggak tahu masalahnya. Dan pasar seni rupa sekarang udah dewasa, tidak melulu harus yang apa namanya, akademis yang naik, gitu ya. Yang karirnya baik, bahkan non-akademis bisa naik, gitu. kembali lagi seleksi alam dan sikap senimanya, attitude-nya, hal terkait dengan itu semua. Jadi 50% di luar yang akademis itu maksudnya yang harus dipelajari itu yang gitu. Oh iya, iya. Itu gimana? Masa ini, waktu itu pengalaman ini berarti kan juga ada 50% dari kampus, ya. Iya, 50. Berapa persen, maksudnya basic dasar keilmuan udah dapat. Iya. Gimana mendapatkan the result, gitu. apa, ngedapetin sisanya? Ya tentu harus ini ya, membuka diri, berteman, bergaul sama teman-teman seniman, tidak ada batas. Itu di Jogja berarti waktu itu posisinya, selesai isi masih di Jogja. Jadi, gini, saya tuh semenjak, dari waktu kuliah, gitu ya, aku tidak nutup diri hanya pulang, luang lingkupku aku tidak membatasi hanya di kampus. Jadi, aktivitas di luar, mencari kesempatan di luar, bergaul sama teman-teman di luar, itu yang ngebuat saya ketika keluar dari kampus, aku paham harus kemana, gitu. Ruang lingkupku yang mana, gitu. Jadi, memang udah dasarnya dari... Ya, kesadaran itu sebenarnya, kesadaran bahwa, kalau aku mau hidup di kesenian, berarti aku tidak mau tertutup. Aku harus mulai membuka diri untuk keluar, gitu ya. karena medan sesungguhnya yang ada di luar, gitu. Jadi, tidak grogi ketika aku habis selesai kuliah. Jadi, udah dasar basic itu malah dari kuliahan itu udah mulai mencari yang... Ya, mencari yang ini ya. Yang sebenarnya harus seperti apa, gitu. Geraknya. Harus seperti apa sih, Bu? Ya, harus sungguh-sungguh, ya. Jadi, di seni, man. Kalau setengah-setengah, susah. Aku pikir nggak cuma di seni rupa, ya. Semua apapun kalau dikerjakan setengah-setengah, gimana, gitu loh. Harus benar-benar alat, ya. Iya. Harus... Aku pikir sih, gitu, ya. Setuju, sih. Kalau itu kayaknya, maksudnya... Iya. Apalagi, spesialnya kalau tadi Mas Erick ngomong, tuh, di... di environment yang benar-benar... Joget kan di satu sisi sangat banyak seniman, ya. Iya. Sangat banyak seniman. Itu efisial menguntungkan apa malah merugikan, menurutku Aserick? Dia sebagai... Jogja sebagai apa... pusat kesenian, gitu, ya. Asyik pusat kesenian, karena di situ ada... Artinya bukan kesenian secara global, ya. Tapi, khususnya di Jogja, gitu, ya. Jawa Tengah, gitu, mungkin bisa. Maka, kan di Indonesia maksudnya Jogja adalah salah satu pusat yang... Iya, termasuk pusat yang diperhitungkan, gitu. Karena di situ juga ada kampus, gitu, ya. Ada kampus, gitu. Jadi, ngebuat Jogja ini menjadi semakin apa... Menjadi semakin menggeliat keseniannya, gitu. Jadi, bagi siapa yang mau belajar untuk seni, khususnya seni rupa, gitu, sangat tepat kalau untuk merasakan atmosfer itu untuk belajar bareng. Karena memang lingkup... Lingkupnya lingkup belajar, gitu, loh. Walaupun ada juga beberapa kota, kota yang memang itu lingkupnya profesional, gitu, yang beberapa artis yang sudah punya posisi ada di sana, gitu. Oke, jadi emang benar-benar buat study, recommended... Recommended. Lingkungannya mendukung. Tapi ada, ada ininya nggak, Mas? Kalau dari lo ngeliat itu, apakah semuanya jadi beneficial atau malah? Beneficial itu maksudnya gimana? Menguntungkan apa? ada juga dengan lingkungan seperti itu malah jadi isa tuker, gitu. Oke, oke, paham-paham. Jadi, memang gini ya, di Jogja ini, kalau dibilang sebagai tempat untuk belajar yang sangat baik, ya memang sangat baik. Cuman, di sisi lain, Jogja juga sebagai tempat yang karena banyaknya berkumpul seniman, gitu ya. Jadi, kalau saya sebagai, ini ukuran saya ya, yang pernah tinggal di Jogja, gitu. Dan setelah saya, setelah saya mengamati dari luar, karena sekarang saya udah nggak tinggal di Jogja. Setelah saya mengamati dari Jogja, memang khususnya teman-teman saya sendiri, gitu ya, khususnya teman-teman saya, saya tidak mengglobalkan atau mematok rata semua, tapi mereka lebih, merasa lebih comfort di zona itu, gitu. Jadi, kesadaran bahwa, oke, untuk, untuk bergerak lebih luas lagi, aku rasa mereka sekarang kayak di, di, sebagian kecil atau sebagian besar, kayak, mungkin nyaman di sana, kayak, mungkin sudah asik di Jogja, tidak, cukup, cukup dengan itu aja, mungkin mereka, cukup lingkupannya, cuma itu aja, gitu ya. Jadi, yang bahaya itu, malah convert zone-nya ya? Iya, aku pengen, zona nyamannya itu. Jadi, oh, wah, oke. itu satu, gimana kalau, dari, kan, Mas Eric juga dulu di Jogja, dan cukup produktif, malah pas kuliah dulu, udah dua kali, malah kan tunggal, kan, sampai, dengan karya yang cukup banyak, bet. Itu, berarti kan bisa dibilang, waktu itu, nggak di zona nyaman dong, kalau bisa bikin karya banyak. iya, nggak di zona nyaman. Gimana cara menghadapi, biar nggak masuk ke zona nyaman itu sendiri? Jadi, sebenarnya kita harus menyadak, gini ya, kalau, ini pengalaman ya, kalau aku sendiri ya, karena berangkat, aku berangkat dari, berangkat dari, kan aku tinggal di Jakarta, berangkat ke Jogja, itu niat, pengen belajar seni rupa, memang, diniatin hati gitu, oke, kayaknya, aku di Jogja, dan aku manfaatin, manfaatin sebaik-baiknya, aku di Jogja gitu, apa yang bisa kita lakuin, lewat kesenianku gitu. Ketika aku menyadari itu, jadi, kesadaran sebenarnya, yang paling penting ya, kesadaran bahwa, ini, apakah ini pilihan, sadar atau tidak gitu ya, ketika menyadar, seseorang menyadari itu ya, seniman, apa, sikap seperti itu, punya sikap seperti itu, aku pikir, dia tahu apa yang harus dilakukan, sebenarnya, sebagai, tanggung jawab apa yang, tanggung jawab atas apa yang udah, dipilih gitu, udah kuliah di kampus, isi, dan seni rupa, dan menyadari bahwa seni rupa, tidak sedampang, membalikan tangan, yang, harusnya mereka tahu, mestinya harus bagaimana. Oke, menarik, Mas, cerita dikit dong, setelah kuliah selesai, udah, sekarang, udah sampai maksudnya, udah, menghidupi dengan karya seni kan, kehidupannya, udah 100% berkarya, oh, enggak, gini, sebenarnya, kalau dibilang, aku full artis, gitu ya, aku belum full artis, karena, banyak faktor ya, kenapa, aku sendiri, secara personal, belum, belum, belum apa namanya, belum berani untuk full artis, karena, banyak, latar belakangnya harus tak pikirin, pertama, saya sudah berkeluarga juga, saya punya tanggung jawab, gitu ya, saya punya tanggung jawab, tapi, di sisi lain juga, saya punya tanggung jawab, atas, kekaryaan saya, sikap, apa, pilihan hidup saya, gitu ya, di kesenian, jadi, bagaimana manajemen itu ya, manajemen waktu, manajemen, ya, manajemen semuanya, karena kita berdiri di atas, dua pilihan gitu ya, pilihan pertama kita, untuk profesi di seniman, yang kita sadar pah, tidak itu, aku sebenarnya, kalau, hal seperti ini, klise sih, sebenarnya, artinya klise itu, permasalahan senior-senior dulu, juga seperti itu, gitu, kan buat, 100%, misalkan, full artis, full artis, itu kan satu step, langkah yang besar, buat dipilih kan, dan maksudnya, tanggung jawabnya juga gede kan, spesialnya udah punya keluarga, segala macam, berarti, gimana kalau mas sendiri berarti, gini, kalau, makanya, gitu ya, sekelas, avandi gitu ya, sekelas avandi, atau yang, senior-senior yang lain, kita belajar dari mereka, atau mungkin, bahkan, senior yang baru-baru kemarin, gitu, mereka, tidak ujuk-ujuk, dalam proses langsung, full artis, hustlingnya luar biasa, aku pikir, mungkin, kalau ada yang punya, kesempatan seperti itu, bagus ya, artinya, mereka tidak ada tanggung jawab, kanan kirinya, mereka bisa ngambil sikap langsung, tapi beda cerita, dengan teman-teman, yang sudah punya tanggung jawab, lain gitu, atau, mereka harus, lebih ekstra, spesiali, seniman kan maksudnya, di satu sisi, manajing finansialnya, juga harus benar kan, kayak maksudnya, ntar pameran besar, dapat, finansial yang lumayan bagus, ntar ada beberapa saat, lagi belum ada kegiatan, atau apa, bahkan kalau kita ngeliat, dari yang, pendahulu, pendahulu maestro kita aja, sempat mengalami, kesusahan yang cukup tinggi, kan, iya, iya, kalau saya ngeliatnya gini ya, malah, malah aku merasa beruntung, dengan, sikapku yang sekarang, belum, atau ngambil sikap, belum full artist, dari sini aku malah belajar, manajemen, manajemen keuangan, khususnya aku sendiri ya, bagaimana aku memanajemen keuangan, manajemen waktu, karena kita juga belajar, dari terdahulu ya, apa yang dirasa lemah, sikap-sikap lemah, yang dulu dirasa, kurang tepat gitu, kita bisa sebagai generasi, yang sudah, bisa belajar, meresapi mereka, harusnya seperti apa, aku pikir, harusnya lebih, sikapnya lebih baik gitu ya, kita harus belajar, manajemen keuangan, manajemen, waktu gitu, jadi lu melihat diri lu, apakah ke depannya, pengen jadi full artist, apa, menjadikan ini, sebagai part of the, kalau di, tanya jujur, tentu, semua, seniman gitu ya, pengennya full artist gitu ya, pengennya full artist, karena memang, bisa lebih konsen, memikirkan karyanya gitu ya, aku pikir, pertanyaan itu, akan semua dijawab, oleh seniman juga, sama saya pikir ya, iya bisa, tapi ada beberapa yang malah, mereka pengen, jadi seni itu, bagian dari hobi, agar mereka, tidak memikirkan finansial, dari karyanya lah, oh gitu, berarti itu, cara sudut pandang, yang berbeda, sudut pandang yang berbeda juga, ada beberapa yang, mereka yang jadikan itu, sebagai, maksudnya, gue gak mau jadi, maksudnya full artist, tapi dia punya, ada, another part, jump lain, jadi gue gak, gak diatur, dalam kesenian gue, iya, iya gini, memang, balik lagi, gini ya, hal memang, hal yang unik juga ya, teman-teman, soalnya aku juga, secara pribadi, punya pengalaman, teman-teman seperti itu ya, yang kalau ditanya, kamu udah kuliah, diisi ya, terus kemudian, kalau dipilih, mau full artist, atau tidak gitu, dia bilang, oh ntar dulu deh, kayaknya kalau full artist, dia, dia mungkin, kalau pengalaman, dari temanku itu, dia lebih meresapi, menjiwai, proses, intimnya, dia berkarya, sampai dia itu, seakan-akan, tidak ingin, diganggu gitu loh, jadi, tidak mau berurusan, dengan hal-hal yang, terkait dengan seni gitu, yang penting, gue seneng gitu, ya, it's okay, kembali lagi, ke sudut pandang, masing-masing, yang mau dibikir, dan sah saja, ya tuh, sah-sah semua, pilihan dari, pilihan masing orang, nah, pergerakan sendiri, mas nih, sampai ke Jakarta, segala macam, apa sih, yang diupayakan, dalam proses ini apa, sebenarnya, pada dasarnya, kalau aku ditanya, apa yang tak kejar, gitu ya, apa yang tak kejar, di sini rupa, sebenarnya, satu sisi memang, itu bagian dari, konsekuensi pilihan, bahwa aku sudah, memilih jalan kesenian, berarti aku, punya tanggung jawab, di kesenian, harus seperti apa, terhadap kesenianku, ya, kita, seniman ya, harus pameran, ya harus, membuka diri, sama yang luar, kesadaran-kesadaran, terkait dengan, seharusnya seniman, bagaimana, belajar, dari luar, minta asupan, gizi sama teman-teman, gitu, itu ke, yang seharusnya, memang seperti itu, ya, kalau, memang, pengen serius, di sini rupa, itu versiku ya, caraku, melihatnya itu, seperti itu ya, lebih ke, maksudnya, emang, gerakan dari seni rupa itu sendiri, harus, memang harus seperti itu kan, harus apa enggak nih mas, ya, balik lagi, harus, artinya, harus semestinya, kita, kita belajar dari, terdahulu ya, seni rupa terdahulu, sikap mereka kan memang, memang sangat, apa ya, sangat, sangat, langkahnya memang sangat yakin gitu ya, artinya yakin bahwa, oh dia sangat menyadari, gue nih, pengen jadi pelukis gitu, gue nih pengen jadi, seniman, maka gue harus pameran, maka gue harus, ini kan, harus seperti itu ya, kalau pengen, pikir gue gitu ya, dan itu impact bener, secara kekariran, apa secara kekariran, bisa impact yang sangat besar, ya pengalaman sih, secara lambat, atau cepat gitu ya, ketika, seorang, seniman itu, berusaha untuk, bagaimana, memberitahu publik, terhadap karyanya, entah itu, masih dalam tahap, pameran kecil-kecil, atau besar, tapi ketika itu, dipertahankan, pergerakan-pergerakan, seperti itu, lambat, atau cepat, pada akhirnya akan, akan apa, akan meluas itu, dan itu sih, sebenarnya pengalaman pribadi ya, karena saya juga bergerak, dari ruang-ruang kecil, gitu ya, ruang-ruang kecil, di cafe-cafe, gitu-gitu, kemudian, start dari situ, sampai akhirnya, bergerak lebih besar lagi, ya, kesempatan-kesempatan, yang lain datang, itu kan, alam juga ya, alam, itu kembali lagi kan, terkait dengan hal, pilihan itu bagaimana, sikapnya bagaimana, kan pikirku gitu sih, keberkahan dari gerakan, berarti, ya, gimana terserah, istilahkan, mas, tapi kayak kurang afdol, kayak kalau belum ngomongin, kekaryaannya sendiri, pasti kan banyak juga kolektor, yang penasaran nih, mas Erick nih, karyanya kayak, biasanya menceritakan, tentang apa sih, jenis karyanya tuh, kayak gimana sih, boleh dijualin dikit, biar mas, gini, kalau saya sendiri, mempunyai beberapa periode ya, periode, mungkin sama dengan, teman-teman yang lain, ketika berkarya tuh, punya beberapa masa, bisa dibilang masa, atau periode gitu, ketika zaman kuliah, saya lebih concern ke, isu lingkungan, isu, alam gitu ya, kemudian setelah, lulus kuliah, ke, apa, bergeser, cara berfikirnya bergeser, saya memandang lebih ke, ke sosial, dan untuk next kemudian, saya tidak tahu, apa yang kemudian, akan saya kerjakan gitu, karena, aku pikir, lompatan-lompatan situ, biar, biar secara alamiah sih sebenarnya, tapi untuk saat ini memang, saya lebih concern ke, persoalan-persoalan, isu sosial, atau, kritik-kritik sosial gitu, apa yang biasa diangkat, dari sosial sendiri, kalau, ngelihat, lebih, saat ini, sebenarnya lebih meluas ya, lebih meluas, secara pandangnya, lebih meluas, jadi tidak, tidak mengerucup pada satu, aspek, kehidupan, gitu ya, jadi lebih ke, beberapa aspek, intinya sekitarku ya, yang dekat denganku gitu ya, tidak, tidak berjarak denganku gitu, itu yang coba tak, tak apa, tak rekam gitu, kalau secara keteknikan sendiri nih mas, disebut apa sih, biasanya, mas itu termasuk gayanya apa, atau, wah, itu, biasanya, lalaupun seniman, biasanya gak mau dikotak-kotakin, tapi, gimana secara approachable, spesiali mas, dari, dari, dari tempat yang emang edukatif kan, kan pasti ada, style tersendiri yang, kalau, dibilang, apa, kalau bisa dikotakan gitu ya, kalau mau dikotak-kotakan gitu, mungkin, karya aku bisa dibilang, bisa dibilang ekspresif juga bisa, ekspresionis juga bisa gitu ya, kontemporer juga kelihatan ya, entah, itu secara kemasan, kemasan kontemporer, entah, itu balik lagi ke publik ya, karena hal seperti itu, yang menilai publik ya, ini kayak sebelah, ini kan karya emas juga, banyak juga aku ngeliat, beberapa dari karya emas, banyak yang, buat saat ini ya, banyak ngangkat, figur manusia, itu bentuknya itu, emang figur itu ada, figur asli, atau itu adalah, gimana emas? Ya, itu figur itu, disitu ya, figur sebagi, jadi, saya meminjam, meminjam apa apa, meminjam figur manusia, atau benda, atau yang lain itu, untuk, mewakili gagasan saya, gitu ya, memang, karena kebetulan, saya suka, saya suka dengan hal-hal yang, sifatnya bergerak gitu ya, dan saya rasa, tubuh itu, bisa mewakili gitu, mewakili apa yang, coba tak, tak sampaikan, karena secara, secara, secara kesukaan juga, saya, seneng dengan moving-moving gerak, gestur tubuh orang, gitu, saya tertarik dengan hal seperti itu, makanya, coba sering sekali, setak pinjam, untuk, untuk aku ngomong sesuatu, gitu, oke, apa harapan kedepannya was, apa nih, yang mau movement berikutnya, boleh gak, dibocorin dikit mungkin, gimana, gimana, gimana maksudnya, apa, apakah lagi ada mau pameran, apa-apa goal berikutnya nih, ya, untuk, waktu dekat, mungkin, dalam rencana ya, untuk, untuk aku sendiri, pameran di, kebetulan lagi, ngobrol-ngobrol sama temen, di next di Agustus, gitu ya, sama temen-temen Indonesia Jepang, di SSIA, itu, apa, satu wadah kelompok temen-temen, pertukaran budaya Jepang Indonesia, gitu, itu yang akan dilaksanakan, kalau, tidak meleset ya, kurang lebihnya mungkin, pergi sana Agustus, gitu, waduh, terus, selain itu, kira-kira, sebelum kita tutup, ini mas, buat temen-temen, satu, buat temen-temen seniman dululah, satupun, orang-orang yang baru mau masuk, ke dunia seni, apa saran dari mas, dari perjalanan ini, apa sih yang bisa diambil, kalau gue mau ulangin lagi, ini loh, kunci-kunci nya, buat lo semua, ya, 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 mungkin, bukan hal, bukan yang pasti juga ya, yang tak bicarakan, karena ini hanya berangkat dari pengalaman, jadi, kalau, mungkin sama gitu, pengalamannya, mungkin, bisa dibilang, yang hal yang paling penting, gitu ya, berdalam berkesenian itu, tapi, sikap tadi sih, sikap, sikap ini terkait dengan, kesadaran penuh, bahwa, atas jalan yang dia pilih, gitu ya, tanggung jawab di situ, gitu ya, jadi, itu terkait juga dengan kekaryaan, pastinya, bagaimana kita tidak terombang ambing, dengan, pasar, gitu-gitu ya, yang, ya, itu bagian, pertilipinan dari, sikap berkesenian tadi, kita harus memiliki hal seperti itu, biar, ya, kita tahu apa yang harus kita lakuin, gitu. Nah, kalau buat kolektor sendiri, Mas, apa harapan yang buat, kolektor-kolektor di Indonesia sendiri? Kalau, ngomongin kolektor ya, jadi, harapannya ya, kalau bagi pelukis, melukis muda seperti saya, gini ya, sebenarnya, sudah baik ya, lingkuk, apa, keadaan hari ini ya, banyaknya kolektor-kolektor muda, gitu ya, harapan saya ya, mereka bisa, apa, bisa lebih, pertama, bisa lebih, apa, bisa lebih belajar lagi, terhadap sedih rupa itu sendiri, bagaimana, dan, sama-sama bertumbuh ya, secara pengetahuan, secara, secara market, atau, jadi, harapannya ya, seperti itu, bisa saling bareng-bareng tumbuh, untuk belajar bareng, gitu, yang, yang, yang seniman juga belajar dengan, artinya bertumbuh dengan kekaryaannya, gitu ya, yang kolektor juga bertumbuh dengan seleranya, gitu ya, jadi tidak terkutak-kutak dengan hari ini, gitu ya, karena hari ini akan ditinggalkan dengan masa yang akan datang, jadi, untuk adaptasi estetika, memandang, membuka diri, untuk kekarya-karya yang lain, kemungkinan-kemungkinan karya yang lain, mereka sudah siap, gitu, jadi tidak, wah, tren ini, kemudian banyak kolektor, tren itu, gitu, itu, itu tidak dewasa, kalau seperti itu, mereka juga harus, belajar untuk, memahami sesuatu yang mungkin, mungkin belum, belum bisa di, apa, belum bisa di, belum bisa dipahami hari ini, gitu, karena, pertumbuhan seni kan selalu seperti itu, ya, yang belum di, belum, belum rasa, belum bisa didikmati, bukan berarti jelek, gitu ya, malah bisa jadi good investment, gue berikutnya, ya, pikir gitu sih, mas, kalau mau nyari, mas Erik dimana, coba kasih tahu ke teman-teman, di rumah aja, bisa nyarinya di, di Instagram, atau di, Instagramnya, ada ya semua, ya, Instagram ada, sama Eric Pandana, gitu ya, oke, by the way, teman-teman, terima kasih banget, yang udah pada nonton, mas, terima kasih banyak juga, siap, siap, jangan lupa, deskripsi di bawah, semua bisa dilihat, apa aja yang dibutuhkan, kita taruh di sana, dan juga, terima kasih banget, buat waktunya, sampai ketemu next one, oke, terima kasih, waduh, ha 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 Terima kasih.